musik 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 part mana kalau ada tantangan yang sulitnya untuk kembali kemistrinya di proses shooting ini tantangan yang sulit ya engga bukan maksudnya secara kemistri berdua kan kalau di adegan-adegan sih engga ada sih mungkin kan disini kita berperan menjadi pasangan suami istri yang baru dengan usia yang mungkin lebih muda dari usia asli kita gitu ya jadi kita harus membangun benih-benih rasa tapi umur 20 tahunan tuh kayak gimana sih gitu sementara kan kita udah melewati fase yang itu nih dalam hidup kita jadi tapi for me karena ini bekerja samanya ngomongin kemistri soal sama Reza jadi karena kita emang bersahabat dekat ya engga engga sulit sih paling banyak obrol sama Fajar aja kali ya lebih baik ngomongin agama kalo sama Fajar di lokasi shooting apalagi simpim simpim aku sama Fajar kan banyak diskusi agama disini ada yang mempertanyakan Uge kemarin tiba-tiba Alhamdulillah itu karena Fajar jadi kita semua itu karena Fajar ngomongin kemistri itu 20% sisanya agama jadi seluruh scene itu di approach dengan urusan-urusan agama jadi pendekan-pendekan mbak kalo soal kemistri saya susahat sama bunga gitu ya karena memang kami berdua tuh gak dari dulu semenjak kami kerjasama pertama kali semenjak saya kenal Uge kita emang gak punya formula khusus membangun sebuah kemistri gitu ya udah ada disitu dan karena persahabatan yang kami punya gitu dan terus berlangsung maka sebenernya ketika kami bekerjasama di set apa yang menjadi visinya Fajar sebagai sutradara ya kami berdua berusaha wujudkan gitu bersama petua-petuanya baik terima kasih seperti ini ya mbak terakhir ke pak Aji Andre Berti pertanyaannya 20 tahun ya 20 tahun apa yang mau buat juga ya terima kasih sebetulnya lebih tepatnya 21 tahun jadi film saya mungkin dari informasi aja mungkin temen-temen belum tau jadi memang 20 tahun yang lalu saya pernah main film kiamat sudah dekat disitu saya sebagai peran utamanya dan saya pernah masuk menjadi salah satu nominasi aktor terbaik tahun 2005 di film itu dan saya kalah sama Pak Haji Dedy Biswar gitu padahal Pak Dedy Biswar mainnya cuma 10% 90%-nya saya tapi dia yang menang gak apa-apa itu adalah pelajaran buat saya dan pelajaran kalah maksudnya dan hari ini saya bermain disini ini kebanggaan banget buat saya karena saya merasa tertantang lagi apakah masih bisa ber-acting atau enggak gitu kan takutnya acting saya kaku itu langsung kaku itu kaku tapi ternyata setelah saya tahu sutradernya Mas Yed Bustami 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 gak apa-apa terima kasih selanjutnya ada di sebelah sana ya terima kasih